Intro Kaligrafi hasil karya milik santri pondok pesantren kampung Quran Ancol Desa Tanjung Atap menarik perhatian Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar Bupati Panca pun memborong 4 kaligrafi senilai 20 juta rupiah Lailang kaligrafi dilakukan bersamaan peresemian pondok pesantren kampung Quran Ancol Desa Tanjung Atap pada Senin 18 Juli Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ogan Ilir terkesima dengan pondok pesantren kampung Quran Meskipun baru berusia 2 tahun, namun pembangun pondok pesantren kampung Quran sudah banyak dan memberikan inspirasi kepada masyarakat sekitar Menurut Panca pihak yang akan membantu pengembangan pondok pes kampung Quran secara bertahap menggunakan APBD Hal itu merupakan salah satu bentuk ucapan terima kasih Pemkap Ogan Ilir kepada pengelola pondok pes kampung Quran yang telah turut serta membantu mencerdaskan anak bangsa Eti Sumeko TV melaporkan